Sudara PT Bandara Internasional Batam menghimbau pemudik yang akan terbang melalui Bandara Hang Nadiem Batam untuk melakukan check-in online sebelum keberangkatan. Hal tersebut guna mengatasi dan mengantisipasi penumpukan penumpang di area check-in bandara pada puncak arus mudik lebaran tahun 2024. Direktur Utama Bandara Internasional Batam, Fikri Ilham Kurniansyah menyampaikan selain menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan check-in online, pihaknya juga menghimbau kepada seluruh rumah skapai untuk menyediakan fasilitas check-in online tersebut sehingga pemudik tidak melakukan check-in manual yang nantinya berdampak pada penumpukan di bandara. Meski demikian saat ini sudah hampir 95% penumpang melakukan check-in online pada saat momen mudik lebaran 2024. Selain itu pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat agar datang lebih awal agar proses check-in bagasi bisa berjalan lancar. Selain itu menjaga ketertiban agar menciptakan suasana yang kondusif dalam masa mudik tahun 2024 ini. Memang kami menghimbau kepada seluruh penumpang untuk melakukan online check-in dan seluruh island sudah mempunyai fasilitas termasuk lion group yang selama ini masih banyak manual tapi tahun ini sudah melakukan online check-in. Karena lihat di counter, hanya 1-2 penumpang yang belum melakukan online check-in atau mungkin tidak mempunyai fasilitas atau hal-hal lain-lain mungkin ada yang hamil atau membawa anak-anak. Selebihnya semua menggunakan online check-in. Dan kepada para penumpang juga tertib ya anak-anak juga tertib dan orang-orang jual juga. Setidak-tidaknya 2 jam ya tapi tidak terlalu pagi juga tapi 2 jam cukup untuk siap-siap check-in bagasi saja karena online sudah kemudian memasukkan dan kami hamba yang membawa anak-anak juga tidak perlu antri dalam antrian cukup menunggu di luar antrian sehingga nanti prosesnya lebih lancar lagi. Sejauh ini ada perubahan jadwal penerbangan atau delay atau seperti apa? Sejauh ini tadi malam ada 2 pesawat delay tetapi lebih karena rotasi pesawat tetapi semua penerbangan masih berjalan lancar dan penumpang tadi malam diberikan kompensasi yang cukup oleh pihak maskapai baik snack maupun makan jadi kami tunggu tadi malam sampai semua pesawat berangkat. Hal penting lain yang disampaikan oleh Pikri yaitu bagi penumpang yang membawa anak-anak untuk tidak ikut dalam antrian counter check-in namun cukup menunggu di luar antrian agar proses di counter check-in berjalan lancar. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.